Ya, masih ya mungkin 15-an menit lagi lah ya, 4 jam 3 lewat sedikit. Ini namanya hukum biosafart, ya hukum biosafart agak panjang sebetulnya. Nanti satu dua contoh akan saya dengan cepat aja ya. Ini tadi saya menghitung dengan menggunakan rumus sederhana tadi. Nah, kalau untuk struktur yang susah, maka rumus sederhana tadi nggak bisa dipakai. Kalian harus pakai hukum biosafart. Hukum biosafart ini perhitungannya lebih complicated, ya. Lebih complicated karena dia mengandung beberapa perkalian, pembagian, dan integral. Dan di sini perkaliannya pun perkalian silang, perkalian faktor. Ini tidak terlalu mudah, tapi itu memang karakter dari matematika begitu. Kalau masalahnya sederhana, maka rumusnya sederhana. Begitu masalahnya susah, katakanlah jadi begini. Arusnya ini jadi bebas gitu arusnya. Jadi kalian nanti bisa juga menghitung katakanlah berapa medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah lingkaran. Ya, arus lingkaran. Itu dengan cara yang tadi kita nggak bisa, ya, karena syaratnya tak terhingga. Nah, kalian harus menggunakan hukum biosafart, ya, di sini. Sebenarnya sih nggak susah-susah banget, ya. Karena sama di sini ada I, dan I-nya pun seringkali kita keluarkan, nih, karena I-nya konstan. Yang di sini sama dengan I di sini, semua sama kita keluarkan. Yang DL, DL itu potongan panjang, ya, potongan ini. Kalau di sini, ya, di sini potongannya. Jadi sepanjang titik dari A ke B ini kita integralkan. Kalau kawatnya panjangnya segini. Tapi biasa kan kawat tidak akan berhenti di sini. Kemudian R ini adalah jarak dari potongan kawat tadi ke titik pengamatan. Jadi kalian bebas nih, mau di sini, mau di sini. Kemudian terakhir AR, AR itu arah faktor dari titik sumber ke titik pengamatan. Ini arahnya ke sana, ya. Seperti biasa kalau kita menggunakan perhitungan-perhitungan dari titik sumber ke titik pengamatan. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga ada catatan di sini, ada note. Ini untuk muatan garis seperti ini. Tapi kalau muatannya berupa sebuah pita, maka dia ada saran ini. Maka kalau dia volume, seperti ini. Jadi ada batasan-batasan itu. Dan ini satu contoh, ya, satu contoh. Tadi gampang aja kan, kawatnya tak teringga. Tak teringga nih kawatnya, dari bawah ke atas, teringga. Nah, sekarang kawatnya cuma sepotong, segini doang. Memang tidak ada kawat yang sepotong. Dia mau kemana nih arus ini, gitu kan. Ini dari mana nih arus nih kalau tiba-tiba muncul di sini. Tapi andai kan kita punya kawat sepotong, berapa medan magnetnya di sini? Berapa medan magnetnya di bidang XY? Berapa medan magnetnya di titik P? Ditulis begini itu artinya di bidang XY kita bilangnya, ya, di Z sama dengan 0 di sini. Nah, kawatnya ada di sumbu Z. Pada posisi Z1 dan Z2. Bebas ini, Z-nya mau di atas. Z1 di atas, Z2 di atas, atau Z1 ada di bawah, atau Z2 ada di bawah, ya. Jadi ada banyak kasus ini. Kalau ini dua-duanya Z1, Z2 di atas. Nah, itu saya gunakan, atau kita harus menggunakan hukum biosafat, seperti ini. Nah, hukum biosafat ini kalau kita perhatikan step by step, ya. Pertama, DL-nya. DL-nya berapa ini, ya? Ini DL, nih. Potongan kawat ini DL. Potongannya itu DZ, ya. Karena ada di sumbu Z, berarti DZ. Arahnya kemana? Arahnya orientasi arus. Arusnya ke atas, ya. Maka arahnya, arah DL, Z. Kalau saya balik, arusnya ke bawah, maka minus AZ. Jadi DL semudah itu, sebetulnya. Dan nanti mungkin ada contoh lain, kita akan lihat, ya. Kalau kalian punya kawat lingkaran, begini misalnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kawatnya melingkar muter begini. Nah, arah arusnya ke sana. I-nya. Maka nanti DL, arahnya itu A, V. Ya, A, V. Atau kalau kalian punya arus, misalnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Arah arusnya itu ke sana. Maka itu bisa kita bilang arus. Oke. Saya lanjut. Kemudian titik pengamatan. Nah, titik pengamatan di sini. Ini adalah R-nya, nih. Dari titik asal ke sini. Ini R kita. Dan ini mudah saja, karena orientasinya titik asal. Berarti X-AX, ya. X-AX, ini yang depan. Y-A-Y ditambah 0 AZ. Dibuang saja 0 AZ-nya. Jadi, X-AX ditambah Y. Dan yang terakhir, rho aksen, R aksen, ada di sini. Karena ada di sumbu Z, maka Z AZ. Nah, itu tinggal kita kurangi antara R dikurang R aksen. Hilangannya R aksen. Tinggal kita kurangi, maka hasilnya X-AX ditambah Y-A-Y dikurang Z AZ. Atau dia juga bisa kita tuliskan dengan rho A, rho. Oke, kita dapati ini. Kemudian kita akan hitung R-nya. R itu apa? R itu jarak dari sini ke sini. Berarti mutlaknya ini. Mutlaknya ini. Maka saya akan dapati dengan Pitagoras. Ini adalah rho. X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar itu rho. Ini adalah Z. Dari sini ke sini, maka saya akan dapati ini R. R itu sama dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat akar. Dan itu saya akan bisa hitung. Dan yang saya hitung pertama kali adalah DL dikalikan AR. DL yang tadi ada di sini. Saya tulis saja di sini DZ AZ. Dikalikan silang AR. AR di sini sudah ada. Rho A, rho dikurang Z AZ dibagi R. Saya tuliskan saja di sini dikali R. Nah, sekarang kita kalikan. Ini kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Nah, ini kali ini 0. Karena dia sejajar. Sama seperti kali silang tadi. Nah, kalau ini tidak 0. Berapa ini kalau tidak 0? Karena saya pakai sumbu koordinat silinder, maka saya ingat kalau sumbu koordinat kartesius kan X, Y, Z. Tinggal urut-urutannya seperti itu. Dan saya dapati ini semua sama saja. Satu per R dikalikan rho. Z juga dari sini. Arahnya saja. Ini adalah DL dikalikan AR. Fektor. Nah, saya masukkan. Ya, saya masukkan ini tadi yang panjang ini. Saya masukkan ini. Saya bagi dengan R kuadrat. Di R pangkat 3. Saya masukkan rho kuadrat tambah Z kuadrat. Di pangkat 3-nya tadi ya. Tinggal saya integralkan di sini. Saya integralkan. Saya integralkan benda ini. Ini adalah hukum biosafat. Nah, saya integralkan. Tapi sebelum saya integralkan di sini ada perintah. Ini biar gampang. Karena ini ada agak susah ini Z kuadrat. Nah, ini sebetulnya ngambil dari tabel saja. Ini biar gampang ya. Tapi ini saya coba untuk integralkan. Sebetulnya kalau dari tabel langsung ketemu. Saya ganti, saya substitusi Z-nya ini dengan rho tangen alpha. Apa sih rho tangen alpha? Nah, ini gambarnya ada di sini. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya kalau saya lihat tadi. Saya potong ya. Saya potong penampangnya. Sorry, saya balik kemari. Ini saya potong penampang ini nih. Ini penampang ini saya potong. Nah, saya potong begitu. Saya amati yang miring ini nih. Saya pindahkan ke slide saya yang ada di sini. Tadi yang saya potong itu ini. Ini titiknya. Titik pengamatan jaraknya dari sini kemari itu rho. Ini batasan bawah. Ini batasan atas. Ini yang tadi saya amati dari sini kemari. Titiknya. Ini saya tahu persis. Ini itu Z. Dan ini saya tahu persis tadi R besar. Maka ini adalah sudutnya alpha. Jadi ketemu di sini bahwa Z sama dengan rho tangen alpha. Atau tangen alpha sama dengan sisi depan itu Z dibagi sisi bawah. Sisi samping. Jadi saya lihat dari gambar ini. Dan saya tahu persis karena di situ ada tiga. Tiga segitiga ya. Ada segitiga yang besar ini. Ini segitiga yang ada empat bahkan. Dan ini kawatnya di sini. Ini putus-putus lagi. Kawatnya di sini. Ini begini. Ini putus-putus di sini. Jadi ada segitiga satu. Ini segitiga dua. Yang ini sudutnya paling besar. Ini yang paling kecil. Nah ini tadi sudutnya adalah alpha. Jadi akan ketemu di sini. Sudut yang paling kecil itu referensinya Z satu. Sudut yang paling besar itu Z dua. Atas sama bawah. Itu alpha dua dan alpha satu. Nah ini saya masukkan saja. Saya ganti ini. Z-nya saya masukkan kemari. Kenapa sih begini? Ya biar gampang katanya. Biar gampang. Ternyata memang jadi gampang. Tapi ini belajar matematika di semester dua. Kalau nggak salah itu semester tiga. Jika belajar integral. Jadi saya substitusi supaya mudah. Karena begitu saya substitusi. Saya ganti secara dedicated. Ini Rho-nya bisa saya keluarkan. Rho kuadrat, Rho kuadrat saya keluarkan. Jadi pangkat tiga. Ya karena di sini tiga per dua. Dan yang menarik adalah Z-nya ini bisa saya ganti juga. Saya turunkan jadi begini. Itulah ya. Matematik kita dulu pernah. Dan mungkin kita pernah bisa. Saya ganti. Dan jadi mudah. Ini saya corot-corot-corot. Mendadak hasilnya begini. Mendadak hasilnya seperti ini. Dan kalau saya integralkan. Ini mudah saja. Integral ini itu sin. Integral cos itu sin. Jadi tinggal kita dapati batas atas, batas bawah. Kalau kita masukkan. Ternyata tiba-tiba jadi mudah gitu. H sama dengan I dibagi 4P Rho dikalikan arah medan magnetnya. Dikalikan dalam kurung sinus alpha 2 dikurang sinus alpha 1. Ya jadi semudah ini. Kalian akan lihat di sini. Hasilnya. Jadi semudah ini. Hasilnya. Kalau kita mendapatkan problem yang seperti tadi ya. Seperti tadi itu tadi saya bilang ya. Di sini sumbu Z-nya. Ini sumbu 0-nya. Di sini sumbu X atau Rho-nya. Titik pengamatan. Ini Z1 di sini. Z2 di sini. Jadi seperti ini. Ini alpha-nya. Ini alpha-nya. Ini alpha-nya. Ini alpha-nya. Ini alpha-nya. Ini alpha-nya. Nah tetapi kalau Z-nya itu negatif. Maka alpha-nya negatif. Contohnya. Contohnya misalnya. Kalau gambarnya itu begini. Ini kawatnya agak panjang. Sumbu Z-nya. Kita ada di sini. Rho-nya. Atau titik pengamatannya. Ini kawat ujungnya 1. Z2 di sini. Z1 di sini. Di bawah. Nah maka alpha-nya itu jadi negatif. Alpha-nya ini. Jadi kalau Z-nya negatif. Jika Z-nya negatif. Maka alpha-1 negatif juga. Atau kita dapetin di sini. Ini H sama dengan I per 4 Piro. Sinus alpha-2 ditambah. Sinus alpha-1. Ini alfanya di sini. Kita jadi hitung positif. Dengan kondisi arahnya juga. Nah itu bisa kita buktikan. Kalau panjang kawatnya tak teringga. Seperti yang tadi soal pertama tadi. Ini Z-nya ada di atas. Ini Z-nya ada di bawah. Tinggal kita masukkan saja. Kalau Z-nya besar sekali. Ini alfanya akan mungkin besar. Mendekati 90 derajat. Yang bawah mendekati minus 90 derajat. Maka kita akan dapati hasilnya sama seperti kawat yang tadi kita bahas di awal. Ini bentuk sederhananya. Sedangkan bentuk-bentuk lain ada di contoh ini. Mungkin nanti kalian bisa lihat pelan-pelan saja. Biar tahu cara kerjanya bagaimana. Tapi prinsipnya kita akan gunakan rumus ini. Untuk kondisi kawat yang sepotong. Kawat lurus sepotong. Kalau kawatnya melingkaran nanti ada bahasan lain. Ini jika kawatnya sepotong. Ya titik pengamatannya di mana nih? Titik pengamatannya katakanlah di tengah sini. Maka gimana cara ngitungnya? Ya cara ngitungnya. Kalian bayangkan posisi kayak tadi gitu ya. Posisi kayak tadi. Ini kan ada sudutnya nih. Sudutnya nih. Sudutnya. Segi 4. Siku-siku katakanlah. Oh berarti sudutnya ini 45 derajat. Ini 45 derajat. Ya kan? Nah kalau 45 derajat dan disini agak ke bawah. Maka yang satu positif, satu negatif. Sehingga kalian akan bisa mendapati mudah sekali disini. Mudah sekali nih. Untuk yang diakibatkan oleh ini. Hasilnya adalah A. Arahnya itu AZ. Karena menurut aturan tangan kanan itu dia akan ke atas. AZ. Dikalikan 1 per 4 pi rho kuadrat. Rho-nya ini jarak dari sini ke sini. Nggak tahu berapa nih. Ini A ya. Kalian perlu tambahkan. Ini panjangnya A. Maka jarak dari titik pengamatan ke sana itu A per 2. Jadi A per 2. Dikalikan dengan sinus 45. Dikurangi. Dikurangi sinus dalam kurung 45. Nah ini setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Dijumlahkan ya. Maka hasilnya menjadi akar 2. Jadi kalau kita jumlahkan ini. Atau kita kalikan semuanya ya. Kalikan semuanya ini. Maka H sama dengan AZ I per 4 pi A per 2 akar 2. 2-nya naik ke atas. 2. Ya 2 akar 2 ya. 2 akar 2. 2 akar 2. 2 akar 2. Oke ini A. Oke. Ini untuk kawat yang ini. Sedangkan untuk kawat-kawat yang lain. Kalau kalian lihat. Semuanya itu menghasilkan medan magnet ke atas. Ini ke atas. Ini ke atas. Ini ke atas. Berarti dikalikan 4 nanti. A total dikalikan 4. Berarti ini akan saya coret. 4 ini. 4 ini dicoret. Maka saya akan mendapatkan hasil ini. 2 akar 2. 2 akar 2. Dibagi P. Bagi P. I per A. Ini kalau kalian hitung. Maka kalian akan mendapati hasil seperti ini. 0,9 dikalikan I per A. Jangan lupa. Ini satuannya pasti amper per meter. Amper per meter. Seandainya kalian iseng. Saya gak mau kayak gini, Pak. Saya maunya lingkaran. Saya maunya lingkaran. Lingkaran di titik tengahnya. Berapa H di sini. Ini radiusnya A. Dengan menggunakan biosafart. Ini hitungan singkatnya ya. Kalian akan mendapati rumus ini. A sama dengan I per A. A Z. Jadi kalau kalian lihat di sini. Dia lebih menghasilkan medan listrik yang lebih besar. Dia menghasilkan medan listrik yang lebih besar. Padahal kita menggambarkannya begini. Coba kalian lihat. Saya gunakan warna lain biar kelihatan. Warna hitam. Oke ya. Kenapa dia lebih besar? Karena jaraknya lebih kecil. Kalau ini lebih jauh jaraknya. Dia menghasilkan lebih besar. Jadi itu yang ingin saya tampilkan. Ini kalau tiga dimensi. Ini tadi flux magnetis. Saya lewatkan saja. Ini cuma pelengkap saja. Ini juga yang tadi dengan hukum teorema Stokes. Saya dapatkan di sini hasil seperti ini. Yang dipakai untuk persamaan Maxwell. Dan yang terakhir. Ini penggambarannya. Oke. Sebelum saya tutup. Saya ingin tunjukkan di sini sebuah analogi. Aliran air. Ini menarik sekali. Ini interpretasi fisika dari curl. Curl itu seperti ini. Jadi kalau kalian lihat. Ini medan magnet. Medan magnet tidak kelihatan. Tolong kalian lihat arus. Arus berupa gerakan air. Dengan kecepatan V. Ini menarik sekali. Kalau kalian sedang di pinggir sungai. Teman-teman kan senang jalan-jalan juga kan ke pinggir sungai. Kalau kalian berjalan-jalan di pinggir sungai. Jadi kalau kita punya sungai yang besar seperti ini. Katakanlah sungainya ini. Nggak ada batunya. Nggak ada apanya. Sungainya ini sungai yang bagus sekali. Jadi permukaan dasarnya pun datar. Maka arusnya itu lumayan lancar. Kalau kita bilang nggak ada batu. Nggak ada apa. Nggak ada gangguan sampah. Sungainya itu berjalan. Air di dalam sungai itu berjalan lancar. Tetapi sebetulnya arus air di dalam sungai. Atau di dalam pipa. Atau melalui sebuah channel. Sebuah kanal. Itu arus di sini itu nol nilainya. Di pinggiran. Karena dia terhambat oleh pinggiran sungai. Jadi sebetulnya itu kurang lebih ya. Kalau kita mau gambarkan. Arus sungai itu. Arus air di sungai itu memiliki profil kurang lebih seperti ini. Di tengah-tengah itu dia besar. Dan ke samping ke bawah makin kecil. Nah ini adalah sebuah kecepatan atau gerakan dari sebuah fluida. Atau sebuah benda yang cair. Yang memiliki kurb. Kenapa memiliki kurb? Kalian coba gambarkan, ilustrasikan seperti ini. Nah kalian bisa eksperimen sendiri. Kalau kebetulan lagi jalan-jalan ke sebuah sungai yang datar lah. Yang bagus lah ya. Biar gampang. Nanti kalau sungai yang lebih banyak bangguannya dengan batu, dengan apa. Lebih seru lagi sebetulnya. Tapi kita di sini dulu. Kalian lempar ke sungai. Sebuah potongan kertas. Yang kecil aja. Jadi gak nyampah. Nah nanti kertasnya itu hampir pasti dia akan berputar seperti ini. Nah kalau di sisi yang atas, katakanlah di sini ada pinggir atas ya. Pinggir atas itu profilnya akan kebalikannya. Kecil, besar. Nanti arusnya itu akan, potongan kertasnya nanti akan begini. Berputar. Itu yang dimaksud dengan kur. Jadi ada sebuah putaran yang diakibatkan ada cepatan atau dorongan atau medan magnet yang kalau kita puter, kita lakukan semacam integral lintasan. Dia itu tidak terkompensasi. Ini kalau kalian puter begini nih. Kesana, kemari, kesini, ke atas. Dia tidak terkompensasi. Ini akan dominan. Karena dia lebih besar. Dominan. Ini akan lebih besar daripada ini. Ini katakanlah tegak lurus. Nol. Gak ada. Maka kalian akan mendapati puteran ke arah sini. Artinya mempunyai torka ke dalam. Jadi dia akan berputar begitu. Nah itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau kalian amati katakanlah disini tuh ada batu besar, maka akan lebih seru lagi. Bahkan disini pun dia akan mengalami perputaran begini. Apalagi kalau kita ganggu lagi macam-macam. Dia akan berputar dan itu kelihatan airnya pun berputar disitu. Bukan cuma kertas. Kalau disini kan kertas. Baru kita lihat, oh ada putaran. Tapi kalau ada gangguan-gangguan lain, airnya pun kita lihat berputar. Membentuk sebuah kur. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir disini ada tugas-hugas yang biasa kita kumpulkan. Nanti kalian lihat ya. Ini tugasnya gampang sekali. Ini kurang lebih sama seperti tadi. Kurang lebih sama seperti contoh-contoh tadi. Nah kalau ini agak beda. Kalau ini kalian harus mengintegralkan. Karena ini adalah filament. Filamen arusnya ini terdistribusi disini. Dengan sebuah luasan tertentu. Jadi kalian harus sedikit mengintegralkan. Jadi ini tolong dilengkapi. Kalau kalian bisa pelan-pelan lihat contoh-contoh yang ada di internet. Atau di buku-buku. Kalian mungkin bisa ngerjakan juga. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan. Halo. Halo.